Intro Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belanya ya untuk mendapatkan informasi terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya, Rulafadila, dalam persiapan PPG 2022 Bapak-Ibu apa kabar? Sibat tetap saat lalu dan dipermudah semua urusannya Apalagi sekarang kita siap-siap untuk re-test PPG 2022 Nah kabar gembira, pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk pedagogik dan profesional MAPL-MAPL atau bidang studi untuk bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Biologi, PPKN, Fisika, Penjas, Ekonomi, Geografi, dan Sejarah Nanti saya akan setempatkan linknya untuk download kisih-kisih dan pembahasannya ya Yuk kita mulai Ini salah satu cuplikan contoh untuk pedagogik bahasa Inggris Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik Untuk mengatualisasikan berbagai potensi yang dimiliki Ini indikatornya ada 2 6.1 menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran Untuk menurunkan peserta didik mencapai prestasi secara optimal Kemudian menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran Untuk mengatualisasikan potensi peserta didik termasuk kreatifitasnya Ini soal satu soal ya untuk indikator 6.1 Kunci jawabannya dan pembahasannya Nah Bapak Ibu ini untuk predisi saja Jadi di kisih-kisih ini nanti akan turun menjadi soal Jadi silahkan dikubungkan berbagai PDF dari berbagai sumber Kemudian carilah soal-soal yang hampir mendekati dengan kisih-kisih ini Seperti itu untuk tipsnya Baik kita lanjutkan untuk mapel selanjutnya Nah ini Bahasa Indonesia Nanti ada pedagogik dan profesional Jadi satu mapel ada pedagogik dan profesionalnya Capaian pembelajarannya merencanakan pembelajaran Yang mendidik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia Serta konteks dan karakteristik siswa Ini karturnya merumbuskan materi yang sesuai Nah ini contoh soalnya Contoh soal untuk pedagogik Jawabannya adalah pembahasannya Selanjutnya biologi Ini juga sama ya pedagogik Capaian pembelajarannya mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi Melaksanakan penilaian otentik holistik Yang mencakup program sikap pengetahuan dan keterampilan Keduanya menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ini karturnya dapat menentukan aspek penilaian yang tepat dalam pembelajaran biologi Selanjutnya dapat menentukan bentuk penilaian yang tepat Untuk menilai aspek tertentu dalam pembelajaran biologi Ini contoh soalnya Kemudian pembahasannya Begitu perekonomi Ini contohnya untuk profesional Capaiannya menguasai teori dan aplikasi materi pelajaran Yang diampus secara mendalam pada bidang ekonomi Ini karturnya Menganalisis konsep pengangguran Nah ini sudah mulai masuk pertanyaan profesional Juga angkatan kerja yang besar tidak dibarangi dengan kualitas SDM yang memadai Hal tersebut tandai bahwa Sebagian besar dari pengangguran adalah Lulusan SMK yang belum siap memasuki dunia kerja Untuk mengatasi kesenangan tersebut Perlu dilakukan usaha meningkatkan kualitas SDM dengan cara Meningkatkan fasilitas teknologi yang lebih modern Memperbanyak proyek padat karya dan padat modal Mengirim karyawan dan manajer bekerja di luar negeri Meningkatkan upah atau gaji Penjelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesional Bermasanya ini Yang dibutuhkan oleh lulusan SMK adalah kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja Karena itu pelatihan dan uji sertifikasi profesi Dapat memenuhi kebutuhan perlulusan SMK Jawabannya yaitu E Nah cakep nih Kita lanjutkan Geografi Mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang lepas Dengan masalah pembelajaran geografi secara keadaan penelitian Ini pedagogik ya Oke Sekarang PPKN Materi pokoknya Pancasila Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan Yang mendukung mata pelajaran PPKN Indikatornya menalisis keberadaan nilai-nilai Pancasila Dalam praktik penjelenggaraan pemerintahan negara Indonesia Ini contoh soalnya ya Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Dalam sila keempat Pancasila Presiden dapat melakukan komunikasi politik Dengan Wakil Presiden Atau Menteri-Menteri Negaranya Melalui Pembagian Tugas dan Kewenangan dengan Wakil Presiden Memberi kesempatan Jadai istirahat kepada peserta sidang kabinet Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang Mengusulkan gaji Menteri Negara secara proporsional Atau penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara Kita bahas ya Fungsinya adalah A Pembagian Tugas dan Kewenangan Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia Dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan negara Menasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Termasuk keempat presidenan Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Dalam menjalankan tugas pemerintahannya Ya oke Ini untuk contoh PKN Fisika nih Wah profesional fisika Mantap Menguasai konsep-konsep hukum-hukum dan teori-tori fisika Serta penerapannya yang meliputi fluida Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik Ini contoh soalnya Disertanya dengan gambar Baik Penjas ya profesional PJUK Akar olahraga adalah manusia yang bermain Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah Serius Menggunakan lapangan Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri Melibatkan banyak orang Adanya wasit Jawabannya yaitu C Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri Sejarah Ini salah satu yang sudah dibahas ya Pedagogiknya Ini indikator esensialnya Baik Nah Bapak Ibu Itulah beberapa contoh Kisih-kisih Pembahasan soal Untuk beberapa mata pelajaran Jenjang SMA ya Pedagogik dan profesional PPG 2022 Nah Bapak Ibu bagaimana cara mendownload modulnya Bapak Ibu tinggal klik saja link deskripsi Nanti akan diarahkan ke blog Historia Studies Club Nah ini dia blognya Historia Studies Club Prolafaluya.com Bapak Ibu cek ini judulnya Soal apli tes profesional PPG 2022 Untuk semua bidang studi Nah ini dia jenjang bidang studinya Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Biologi, PKN, Fisika, Penjas, Ekonomi, Geografi, dan Sejarah Bapak Ibu silahkan klik link ini Download kisi dan pembahasan soal Pre-test PPG 2022 Test Profesional Nanti akan diarahkan ke drive saya Baik inilah Beberapa modul yang sudah saya kumpulkan Ada 9 mata pelajaran Silahkan Bapak Ibu download Sesuai dengan mapelnya ya Nah silahkan di download Dan dipelajari Baik itu saja informasi dari saya Untuk kisih-kisih dan pembahasan soal PPG 2022 Tes Profesional untuk beberapa mata pelajaran Semoga berfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!